Intro Setelah Taliban menguasai lapangan terbang di Kandahar, Afganistan, foto-foto muncul di media sosial yang menunjukkan pejuang Taliban berpose dengan helikopter militer seperti Black Hawk buatan Amerika Serikat dan Mi-17 buatan Uni Soviet. Setelah kelompok itu mengambil alih bandara Mazar-i-Sharif akhir pekan ini, lebih banyak foto menyusul. Kali ini anggota Taliban berdiri di samping pesawat serang A-29 dan helikopter utilitas MD-530. Sekarang, dengan Afganistan dikuasai Taliban, pertanyaannya bukan lagi apakah organisasi tersebut akan mendapatkan akses ke inventaris Angkatan Udara Afganistan dari sejumlah pesawat dan helikopter yang disediakan Amerika Serikat. Tetapi apa yang akan dilakukan dengan berbagai senjata itu? Lalu apa yang dapat dilakukan militer Amerika Serikat untuk menanggapinya? Sejauh ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum mengkonfirmasi berapa banyak dari pesawat-pesawat itu telah dikuasai Taliban, berapa banyak dari jumlah itu yang masih dapat dioperasikan dan berapa banyak pesawat yang telah diterbangkan dengan aman oleh pilot Angkatan Udara Afganistan ke tempat yang relatif aman di negara-negara tetangga. Mantan pilot Black Hawk yang bertugas di Afganistan Bradley Bowman dengan tajam mengkritik penarikan pasukan Amerika Serikat tersebut. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah menyitar ratusan Humvee, artileri dan peralatan lainnya, serta pesawat, ujar dia pada Defense News. Dari inventaris Angkatan Udara Afganistan, mungkin yang paling canggih adalah A-29 Super Tucano, pesawat serang turboprop yang dibangun pabrikan kedirgantaraan Brazil Embraer dan dimodifikasi Sierra Nevada, perusahaan pertahanan Amerika Serikat yang mengintegrasikan pesawat dengan sensor dan senjata buatan Amerika Serikat. Tidak seperti jet tempur yang dibangun untuk kecepatan dan kemampuan manuver dalam pertempuran udara, A-29 dioptimalkan untuk misi kontra pemberontakan di mana pesawat harus terbang lambat dan rendah untuk menyerang target di darat. Pesawat itu dapat diterbangkan oleh pilot yang relatif tidak berpengalaman dan dioperasikan di lingkungan yang keras.